Pemilik sertifikat hak milik hamparan lahan seluas 66 hektare yang berada di Jorong Tanjung Pangka, Nagari Lingkuang Awa, Kabupaten Pasaman Barat. Mengaku tanah mereka dicaplok oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT Permata Hijau Pasaman atau PT PHP 2 Wilmar Group. Sebanyak 33 persil lahan SHM milik masyarakat itu masuk dalam lahan hak guna usaha. Atau HGU PT PHP 2 sejak tahun 2005 silam. Merasa dirugikan atas hal tersebut, pemilik SHM melalui kuasa hukumnya mendatangi lahan yang diduga objek perkara kami siang. Rencananya di lahan itu akan dipasang sepanduk pemberitahuan bahwa lahan itu sudah bersertifikat hak milik oleh kuasa hukum pemilik SHM. Namun tidak dibolehkan oleh perusahaan dan sempat terjadi negosiasi yang dimediasi oleh Polsek Pasaman. Kuasa hukum pemilik SHM, Jasmir Sikumbang, mengatakan, Awalnya pada tahun 1997 silam, 33 orang kliennya dirangkul perusahaan PT PHP 2 untuk membangun kebun kelapa sawit. Namun, sering waktu berjalan kebun yang rencananya dikelola perusahaan dengan sistem plasma tak kunjung terrealisasi. Dan pada tahun 2007, para pemilik SHM meminta kembali SHM yang mereka serahkan dan dikembalikan perusahaan pada tahun 2008. Namun pada tahun 2019, pemilik SHM mendapat informasi bahwa tanah mereka sudah masuk dalam HGU PT PHP 2 yang diterbitkan BPN sejak tahun 2005. Beberapa pertemuan dan mediasi antara perusahaan dan masyarakat pemilik SHM juga sudah pernah dilakukan. Namun belum menemukan titik temu hingga saat ini. Ia mengatakan, kliennya sudah sangat dirugikan atas hal tersebut karena hak mereka dicaplok dan dikuasai pihak lain tanpa seizin mereka. Ini nampak belok-belok, ini sungai Batang Alin, itu sungai Batang Alin 240 meter. Saya sudah datangkan orang yang punya sekolah ukur, namanya Hidayat yang punya sekolah ukur di Bukit Tinggi. Bahkan beberapa orang di BPN Pasaman Barat pun itu sekolah dengan dia dulu untuk mencari bidang tanah ini. Dan ditentukan memang di sini titik koordinat tanah kami. Pemilik ini diserahkan tahun 1997 kepada perusahaan untuk dibangunkan plasma. Tetapi sampai saat ini tidak dibangunkan. Sertifikat ini kenapa berada pada klien kami? Karena diminta lagi pada tahun 2007 dan diserahkan pada tahun 2008. Artinya apa? Setelah 10 tahun sertifikat ini dipegang perusahaan, hasil plasma tidak ada. Tahu-tahu, di 2005 sudah muncul saja HGU di sini. Atau ada permainan, kita tidak tahu. Mungkin ada permainan antara pihak menajemen perusahaan dengan jurukur atau bagaimana, kita tidak tahu. Tetapi yang jelas, sertifikat kita terbit tahun 1997, HGU terbit 2005. Jadi terhitung dari 2014 Januari sampai 30 September 2023 ini, kekurangan yang, kerugian yang diderita oleh klien kami kurang lebih 17 miliar rupiah. Apakah ada perjanjian waktu penyerahan? Perjanjian ini memang tidak ada. Tetapi sebagai perjanjian bahwa sertifikat ini dipegang selama 10 tahun oleh perusahaan. Artinya memang ada janji, tetapi tidak tertulis. Sementara itu, Bina Mitra PTPHP2, Refi Muharti mengatakan, perusahaan kooperatif mengikuti proses yang berjalan. Bahkan sudah ada dilakukan beberapa kali mediasi di Kemenkumham dan Gubernuran. Namun yang menjadi persoalan, lahan SHM masyarakat itu berada di Jorong Tanjong Pangka, Negeri Lingkuang Awwa. Sementara HGU PTPHP2 berada di Negeri Maligi. Masyarakat pemilik SHM berharap persoalan ini bisa ditanggapi dan diselesaikan oleh pihak yang berwenang. Karena SHM mereka jelas, bahkan diterbitkan lebih tua dari HGU perusahaan. Dan belum ada pembatalan SHM dari BPN hingga saat ini. Menurut rencana, mediasi bersama untuk mencari penyelesaian sengketa tersebut, yang direncanakan dilaksanakan di Kabupaten dalam minggu depan. Sebenarnya proses ini sudah lama berlangsung ya. Sudah beberapa kali mediasi, baik itu di Komnas HAM, di Umbusman, bahkan di Gubernuran, dan bahkan di Kanwil BPN. Pada intinya perusahaan sebenarnya tidak ada masalah dengan proses itu. Perusahaan mengikuti proses itu, bahkan kami pernah juga dilaporkan dulu di PORES, setelah keluar SP3-nya. Sekarang jadi masalah adalah, oh apakah lokasi itu memang di sini? Jadi dari beberapa pertemuan itu, mediasi itu, yang belum lagi terapakah lokasi itu memang di sini? Karena dulu awalnya tuntutan ini, malah di Gersindo. Karena sertifikat itu bunyinya adalah Tanju Pangkal dan Lingkung Aor. Sedangkan HGU kami adalah Maligi atau Kecamatan Sasak. Jadi memang yang menjadi masalah sekarang, pembuktian lokasi itu memang di sini. Tentu harus dilakukan oleh yang berwendang. Dari Kabupaten Pasaman Barat, CL Saputra, Padang TV.